Sejarah Awal dan Asal-Usul Kota Sleman Kota Sleman merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan Bumi Merapi. Nama Sleman itu berasal dari kata Saliman. Liman itu gajah, dahulu wilayah ini masih berupa hutan. Dibuktikan dengan adanya patung gajah beserta dua anaknya yang dibangun di lapangan denggung, tepatnya di sebelah timur kantor pemkap Sleman, pinggir jalan. Raya Magelang, gajah itu merupakan kendaraan yang ditunggangi Sultan Hadi Wijaya. Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Riksbelat No. 11 tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam tiga kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman, yang kemudian disebut Sleman, dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Riksbelat tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari empat distrik yakni, distrik Emlati, terdiri lima onder distrik dan 46 kalurahan, distrik Legung, terdiri enam onder distrik dan 52 kalurahan, distrik Jumeneng, terdiri enam onder distrik dan 58 kalurahan, distrik Godean, terdiri delapan onder distrik dan 55 kalurahan. Berdasarkan Perda No. 12 tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Recep tahun J1846 wukuwayang. Berdasar pada perhitungan tahun Masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan Surya Sengkala, rasa Manunggal Hanggatera Negara, yang memiliki sifat bilangan rasa sama dengan enam, Manunggal sama dengan satu, Hanggatera sama dengan sembilan, Negara sama dengan satu, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara. Sedangkan dari perhitungan tahun Jawa diperoleh Chandra Sengkala, Anggana catur salira tunggal. Anggana sama dengan enam, catur sama dengan empat, salira sama dengan delapan, tunggal sama dengan satu. Dengan demikian dari Chandra Sengkala tersebut terbaca tahun 1846. Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Yogyakarta-Korei angka 2.2. Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden T.U Menggung Pringgo Diningrat sebagai Bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kpenewon, Kecamatan, San, yang terdiri dari 258 Kalurahan, Ku. Ibu kota Kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai Desa Triharjo. Melalui maklumat pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 Kelurahan, Desa. Kelurahan, Desa tersebut membawahi 1212 Padukuhan.